Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya Atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender Atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada Panik, bingung Atau kita langsung mengambil telpon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut Hadirin yang dirahmati oleh Allah Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Masalah ini Sudah dipraktekkan Masalah ini Telah dijelaskan oleh Nabi kita SAW Mari kita simak sebuah hadir yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Dengan sanat yang Hasan Tanda Nabi SAW Iza haza bahu amrun salla Nabi kita SAW Apabila berhadapan dengan masalah Yang tidak mengenakan Yang menyedihkan Masalah besar Maka beliau segera mengerjakan solat Iza haza bahu amrun salla Ya, solat Bukan menghubungi relasi kita Bukan panik Bukan galak Namun tuntunan Nabi kita SAW Salat Mengapa solat? Karena Allah SWT berfirman Dalam surat Al-Baqarah Ayat 45 Dan mintalah pertolongan kepada Allah Dengan sabar Dan dengan mengerjakan solat Sesungguhnya solat itu amatlah besar Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Inilah resep Nabi kita SAW Beliau mengerjakan solat Karena Allah akan menolong kita Ketika kita mendekat kepadanya Kita akan ditolong oleh Allah SWT Ketika kita mengingatnya Kita akan dijaga oleh Allah Pada saat kita menjaga hak-haknya Ihfadillah yafadzka Jagalah hak Allah Maka Allah akan jaga dirimu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Oleh karena itu Ketika kita mendapatkan berita duka Berita yang mengagetkan Berita yang tidak menyenangkan Maka segeralah ambil air wudhu Lalu bertakbiratul ikhramlah Dan solatlah kepada Allah SWT Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Ibn Abbas Pernah berjalan di sebuah jalan Lalu ada orang yang menghampirinya Dan memberitahukan bahwa saudaranya Telah meninggal dunia Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanah Beliau langsung menepi Dan beliau langsung salat dua rakat Lalu beliau memanjangkan salatnya berdoa kepada Allah SWT Bersimpuh kepada Allah Lalu beliau mengucapkan salam Beliau kembali ketunggangannya Dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqara'at patru lima Wa sta'inu bis sabri wassalah Mintalah pertolongan kepada Allah SWT Dengan kesabaran Dan dengan mengejarkan salat Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kultum Ketika melihat Suami tercintanya Abdul Rahman bin Auf Itu pingsan Dan beliau khawatir luar biasa Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar Beliau langsung pergi ke masjid Dan mengerjakan dua rakat Mengingat firman Allah Wa sta'inu bis sabri wassalah Minta pertolongan kepada Allah Dengan sabar Dan dengan mengerjakan salat Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS Ketika harus menerima kenyataan Bahwa istri tercintanya Sarah Diambil oleh orang-orang penguasa Mesir Dipisahkan darinya Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim AS? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari Beliau Alayhi salam Dalam hadis Bukhari Beliau alayhi salam Langsung mengerjakan salat Dua rakat salam Dua rakat salam Dua rakat salam Sehingga Sarah Tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut Ini adalah resep nabawi Resep untuk orang-orang beriman Yakin tidak Bahwa Allah mampu melawan kita Kerjakanlah salat Dekatkan diri kepada Allah Bukan justru menjauh Dan justru kita lebih dekat dengan manusia Ketika kita sedang mendapatkan masalah Mendekat kepada Allah Jalla wa'ala Dengan mengerjakan salat Wa'asta'inu bis sabri wa'ala Mintalah pertolongan kepada Allah Dengan sabar Dan dengan mengerjakan salat Iza sta'anta Fasta'in billah Jika Anda meminta pertolongan Mintalah pertolongan kepada Allah Dan Allah minta kita Untuk mengerjakan salat Yakinlah Bahwa Allah akan menolong kita Dengan salat kita tersebut Jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW Dan dilakukan dengan penuh kehusuan Penuh kerendahan Dan penuh pengharapan kepada Allah Aku luku lihada wa astagfiru alaih wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih